Ini lebih detail lagi, tanda-tanda yang lain. Kalau kita ini terkena people pleasure, nanti bahkan ada level namanya people pleasure syndrome. Ini semacam gejala orang yang sudah agak sakit jiwa. Ini kalau sudah terlalu dalam, semangat untuk menyenangkan orang lain. Nah, tanda yang lain apa? Yang pertama adalah tidak bisa bilang tidak. Jadi kalau teman yang minta, kalau dia yang minta, pokoknya harus iya. Tidak enak mau bilang tidak. Itu ciri pertama. Kalau kita berat sekali mengatakan tidak, padahal sebenarnya kita tidak setuju sih. Tapi gimana lagi, teman? Ya sudah lah, oke saja lah. Itu berarti kita tidak bisa bilang tidak. Saya tahu dia salah, saya tahu dia keliru, tapi mau bagaimana lagi? Oh, ya sahabat, sudah lama berteman, oke lah. Setuju saja lah. Nah, ini namanya tidak bisa bilang tidak. Yang kedua, cirinya adalah rendah diri. Nah, ini biasanya di tengah kelompok kita, mungkin isinya orang-orang yang menurut kita pintar-pintar lah, ahli-ahli lah, jago-jago lah, entah dalam bidang apa. Dan kita merasa kita ini yang paling kecil di situ. Kita ini yang paling tidak punya kemampuan apa-apa. Kita ini yang tidak punya keistimewaan apa-apa. Ya sudah lah, monggo saja yang pintar-pintar yang memutuskan. Saya manut saja. Nah, kita kan sering begini. Silahkan saja yang ahli-ahli sana memutuskan. Saya tak ikut saja. Nah, kita sering begini. Ini hati-hati, kalau tidak hati-hati, kita jatuh pada people pleasers ini. Ada nada kita tidak percaya diri. Kita merendahkan diri kita sendiri. Padahal mungkin ya, kita punya pikiran-pikiran bagus loh. Mungkin pendapat kita bisa jadi alternatif loh. Tapi kita merasa tidak mampu. Kita merasa tidak bisa. Pokoknya, saya ikut sajalah diputuskan apa. Ini people pleasers. Kadang-kadang, kalau dua orang yang sama-sama punya mental people pleasers ketemu, itu tidak putus-putus masalah itu. Jadi, kalau sedang rapat atau sedang diskusi, enaknya gimana? Wah, saya ikut sajalah. Wah, saya juga ikut saja, monggo. Enaknya gimana? Wah, saya juga ikut saja. Akhirnya tidak jalan-jalan. Diajak makan yang satu, terserah saja. Mau makan dimana? Yang satu juga begitu. Saya juga terserah lah, monggo yang nanya dimana. Ah, silahkan yang memutuskan. Ah, enggak, bapak saja. Enggak jalan. Semuanya ingin menyenangkan temannya. Nah, ya dari sisi indahnya pergaulan sampai level tertentu bagus. Tapi hati-hati nanti kalau sudah terlalu dalam people pleasers ini. Apalagi sampai yang ketiga ini. Misalnya, selalu setuju dengan pendapatnya orang lain, mengabaikan pendapatnya sendiri hanya untuk menghindari perdebatan. Nah, kita mungkin tahu bahwa, ah, temanku ini salah. Pendapatnya seperti ini menurutku enggak cocok. Aku ngerti sendiri yang benar itu seperti ini. Tapi nanti kalau saya sampaikan, mesti debat. Mesti rame ini, gegeran. Ah, enggak usahlah daripada rame nanti persahabatan kita retak nanti. Sudahlah biar saja. Nah, ini kemungkinan kita sudah ada gejala-gejala people pleasers tadi. Selalu setuju dengan pendapatnya orang lain, meskipun kita tidak setuju. Padahal mungkin kalau kita sampaikan pendapat kita, bisa jadi teman kita juga bisa berpikir dua kali tentang pandangannya yang kita anggap liru. Tapi karena kita diam saja, akhirnya enggak ada perubahan apa-apa. Ya benar sih, enggak ada perdebatan, enggak ada permusuhan. Tapi yang salah tetap salah. Yang keliru, keliru terus. Nah, ini tanda yang ketiga. Semoga kita mulai hari ini agak waspada agar tidak jatuh pada sindrom people pleasers ini. Terus merasa bertanggung jawab terhadap perasaannya orang lain. Jadi kita itu merasa bersalah sekali kalau orang misalnya ya tersinggung dengan kita. Wah, saya menyinggung perasaannya enggak enak ini. Padahal mungkin teman kita saja yang agak terlalu sensitif. Nah, perasaan-perasaan rasa enggak enak terus di hadapan teman itu enak-enak. Jadi, ciri-ciri, tanda-tanda, kemungkinan kita punya karakter people pleasers ini. Kita merasa bertanggung jawab terus terhadap kondisi perasaan teman-teman orang-orang di sekeliling kita. Kemudian, minta maaf untuk hal-hal yang sebenarnya enggak usah minta maaf. Enggak apa-apa. Tapi kita akan terbiasa. Saya enggak tahu ya mungkin orang timur ya apa-apa itu. Saya minta maaf ya karena harus bertanya ini. Enggak apa-apa, silahkan bertanya. Belum jelas mau apa kok sudah minta maaf. Kadang-kadang untuk sesuatu yang memang tugas kita misalnya, itu kita minta maaf. Yang memang kewajiban kita, itu kita minta maaf. Apa saja kita minta maaf? Ini hubungannya dengan rasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain tadi. Akhirnya kita banyak sekali minta maaf. Termasuk untuk hal-hal yang seharusnya ya kalau untuk yang seperti itu enggak perlu minta maaf. Itu memang kewajiban kita. Itu memang yang harus kita jalankan begitu. Nah, kalau kita terdorong untuk terus merasa bersalah, ingin minta maaf terus karena khawatir teman kita. Enggak enak hati. Ayo, instropeksi. Jangan-jangan kita sudah punya kena sindrom ini. Kena sindrom, people pleasure. Kemudian sering menyalahkan diri sendiri. Kalau ada apa saja yang disalahkan aku. Wah ini mesti gara-gara aku ini tadi. Aku kurang bisa menjaga ini. Kurang bisa menjaga mulut. Kurang bisa menjaga tindakan. Ini mesti salah. Kalau ada kasus, kalau ada peristiwa apa. Selalu yang disalahkan dirinya sendiri. Kemudian people pleasure. Jelas-jelas mungkin yang salah temannya. Misalnya temannya pembohong, berkhianat. Itu kadang kita ya. Wah mungkin salahku ya. Enggak bisa membuat temanku jujur. Akhirnya dia jadi bohong. Nah itu tadi yang bohong sana. Yang kita salahkan diri kita sendiri. Mungkin aku enggak bisa nonton dia. Nah ini tanda-tanda mungkin kita terkena people pleasure ini. Tidak punya banyak waktu luang untuk diri kita sendiri. Ini kemungkinan karena kita sibuknya mikir perasaan orang lain. Kita sibuk berpikir bagaimana orang menanggapi aku. Aku ini sudah cocok apa tidak di depan dia, di depan mereka. Ini membuat kita kehabisan waktu untuk diri kita sendiri. Ciri selanjutnya kita membutuhkan pujian. Kita merasa lega kalau kemudian teman kita. Wah kamu ini orang membantu sekali dalam hal ini. Wah aku bangga sekali punya teman seperti kamu. Aku senang sekali. Kita menunggu-nunggu ini sebenarnya sejak tadi. Pengakuan bahwa kita itu berharga di depan dia, di depan mereka. Jadi yang kita orientasikan dalam hidup kita itu pengakuan ini tadi. Pengakuan, pujian dari orang lain kepada diri kita. Kemudian ada lagi sign-nya. Tanda-tanda yang lain. Yaitu kita tidak mengakui perasaan kita sendiri. Kita abaikan. Jadi karena kita anggap tidak penting. Aku sedih, tidak masalah. Aku tersakiti, tidak masalah. Aku tersinggung, tidak masalah. Asal orang lain suka padaku. Nah ini tanda-tanda kita sudah terkena sindrom people pleasure tadi. Tidak mengakui, mengabaikan perasaan sendiri. Kemudian siap, pokoknya membantu apapun untuk teman. Tapi dia sungkan. Dia sungkan itu bahasa Indonesia-nya apa ya. Dia tidak enak, dia segan. Kalau mau dibantu orang. Dia khawatir merepotkan. Dia khawatir menyusahkan orang. Karena nanti khawatir temannya menilai bahwa Wah, sampean ini sering merepotkan, sering menyusahkan. Khawatir dapat klaim itu. Sehingga dia kalau mau dibantu, itu dia merasa segan, merasa sungkan. Kalau bisa, yuk aku saja yang bantu terus. Biar aku positif terus di depan mereka. Dan yang selanjutnya mungkin jadi tanda-tanda Seorang people pleasure itu selalu ingin menghindari konflik. Jadi kalau bisa nyaman terus, rukun terus dengan sesama. Meskipun saya harus berkorban perasaan, berkorban waktu untuk diriku sendiri. Meskipun saya harus selalu setuju dan menghindari perdebatan. Tidak masalah yang penting, tidak ada konflik. Aku tetap diakui dan dihargai di tengah masyarakat. Di tengah lingkunganku. Nah inilah antara lain tanda-tanda bahwa kita ini punya gejala people pleasure. Baik, silakan teman-teman ambil nafas sebentar. Dibayangkan dirinya masing-masing apakah punya gejala-gejala tadi. Semoga tidak parah kalau ada. Karena nanti kalau sangat dalam, sangat parah, mungkin malah butuh psikiater. Ini kalau dalam ilmu jiwa termasuk gangguan jiwa, termasuk disorder. Terima kasih telah menonton!